Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan oleh VOC menyebar luas, membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, sampai Irian atau Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Namun dibalik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai, ternyata juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Kota Batavia semakin ramai dan semakin padat. Orang-orang timur asing seperti Cina dan Jepang diizinkan tinggal di Batavia. Sebagai pusat pemerintahan VOC, Batavia juga semakin dibanjiri oleh penduduk dari luar Batavia sehingga tidak jarang menimbulkan masalah-masalah sosial. Pada tahun 1749, terjadi perubahan yang mendasar dalam Lembaga Kepungurusan VOC. Tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa Raja Wilm IV sebagai penguasa tertinggi VOC. Dengan demikian, anggota pengurus Dewan 17 yang semula dipilih oleh Parlemen dan Provinsi Pemegang Saham kecuali Provinsi Holland, kemudian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Raja. Raja juga menjadi panglima tertinggi tentara VOC. Dengan demikian, VOC berada di bawah kekuasaan Raja. Pengurus VOC mulai akrab dengan pemerintah Belanda. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan. Pengurus tidak lagi berpikir memajukan usaha perdagangannya, tetapi berpikir untuk memperkaya diri. VOC sebagai kongsi dagang swasta, keuntungannya semakin malsot. Bahkan tercatat pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan oleh VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan. Sementara itu, para pejabat VOC juga mulai menunjukkan sikap dan perilaku gila hormat yang cenderung feodalis. Pada tanggal 24 Juni 1719, Gubernur Jenderal Henrikus Wardekrun mengeluarkan ordonansi untuk mengatur segat cara rinci, cara penghormatan terhadap Gubernur Jenderal kepada Dewan Hindia beserta istri dan anak-anaknya. Misalnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut. Warga keturunan Eropa harus menundukan kepala, dan warga bukan orang Eropa harus menyembah. Kemudian, Gubernur Jenderal Jakob Mosel juga mengeluarkan ordonansi baru di tahun 1754. Ordonansi ini mengatur kendaraan kebesaran. Misalnya, kereta ditarik 6 ekor kuda, hiasan berwarna emas, dan kusir orang Eropa untuk kereta kebesaran Gubernur Jenderal. Sedangkan untuk anggota Dewan Hindia, kuda yang menarik kereta hanya 4 ekor, dan hiasannya berwarna perak. Nampaknya para pejabat VOC sudah gila hormat dan ingin berfoya-foya. Sudah barang tentu, ini juga membebani anggaran. Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa hadiah dan upeti. Sistem upeti ini ternyata juga terjadi di kalangan para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang lebih tinggi. Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC. Semua bermuatan korupsi. Gubernur Jenderal Van Hoorn konon menumpuk harta sampai 10 juta holden ketika kembali ke Belanda pada tahun 1709, sementara gaji resminya hanya sekitar 700 holden sebulan. Gubernur Maluku berhasil mengumpulkan kekayaan 20.000-30.000 holden dalam jangka waktu 4-5 tahun dengan gaji sebesar 150 holden per bulan. Untuk menjadi karyawan VOC juga harus menyogok. Pengurus VOC di Belanda memasang tarif sebesar 3.500 holden bagi yang ingin menjadi pegawai undercoupment. Padahal gaji resmi per bulan sebagai undercoupment hanya 40 holden per bulan. Untuk menjadi kapiten harus menyogok 2.000 holden. Dan untuk menjadi kopral harus membayar 120 holden. Begitu seterusnya. Yang semua telah merugikan uang lembaga. Demikianlah para pejabat VOC terjangkit penyakit korupsi karena ingin kehormatan dan kemewahan sesaat. Beban hutang VOC semakin berat. Sehingga akhirnya VOC sendiri bangkrut dan bulung tikar. Bahkan ada sebuah ungkapan, VOC adalah kepanjangan dari vergen under corruption atau tenggelam karena korupsi. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintah, keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah bangkrut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua hutang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada waktu itu, sebagai gubernur jeneral VOC yang terakhir adalah Van Overstraten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Terima kasih telah menonton!